Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal ngasih tips and trick buat kalian yang belum bisa menyelesaikan Pure Piction 2.0 Ini Pure Piction terbaru, musuhnya ada si Argenti Kita bakal langsung bahas aja guys Gue disini bakal kasih tau karakter-karakter metanya, tips and trick nyelesainnya Dan gue bakal kasih gameplay konkretnya Agar kalian bisa ngikutin biar bisa 12 star kayak gue kayak gini guys Kita langsung aja ke videonya, let's go! Nah kita bakal bahas karakter yang metanya terlebih dahulu guys ya Nah kalau untuk di kisah burung yang terbelenggu 4 ini, yang lantai terakhir Yang metanya udah pasti Kapka dan Sampo guys, yang di atas Ini karakter core-nya untuk ngedemeg Kalau di bawah udah pasti Himeko dan si Hertha lagi guys ya Meta lagi nih bocah 2 ya guys ya Nah ini udah pasti ini enak banget guys Atau kalian nanti udah ada Black Swan Nah kalian bisa masukin si Black Swan guys disini Nah untuk 2 lagi Sebenernya ini bebas guys Kalian misalkan disini mau masukin Pela sama Fuxuen Atau disini kalian mau masukin Si Asta sama Tingyun Misalkan sama HuoHuo Misalkan ya ini HuoHuo ibarat HuoHuo Nah ini metanya Nah kalau misalkan ini metanya guys Kalau kalian punya ini udah pasti auto Sebenernya bisa kayaknya guys Kalau kalian punya Tapi kalau gimana bang? Gue gak punya party DOT niche Nah ini hapus semua party DOT Nah kalian manfaatkan serval guys Serval ini dia bisa ngasih DOT juga Meskipun gak pure DOT kayak si Kapka ya guys Tapi setidaknya dia AOE Plus bisa manfaatin DOT-nya guys Bab DOT-nya Terus untuk 2 lagi Gue juga belum nemu yang enak ya guys ya Sebenernya kalau kalian masukin Han agak turu Masukin bro-nya juga kagak guna kadang Jadi gue disini masukin Tingyun aja Buat ngisi energinya si Pela Plus gue masukin Nirwan Mei Plus Luoca buat bantu nge-break juga Meskipun gak ada damage-nya juga Soalnya kan kita butuhnya AOE guys ya Soalnya ini lawannya Yancing dan kawan-kawan nih Berbau elektro Gak tau nih Kalau kalian misalkan masukin si Arlan nih Buat gantiin Nirwan Mei Apakah walk apa enggak Soalnya ini beban banget guys Partinya gue cuma bisa dapet 20 ribu di atas Yang carry malah di bawah Anjir gila Pokoknya yang di bawah ini Party carry the game guys Ini meta parah di bawah guys Kalau kalian punya ini meta parah Tapi kalau kalian pake Argenti Gimana disini bang Rugi guys Kalian jangan pake Argenti disini Soalnya disininya Apa namanya Banyak ice sama fire Udah pasti disetting buat di meko herta Pokoknya pake ini guys Ini udah paling bener Nah kita bakal bahas babnya guys ya Nah disini kan ada babnya nih Nah kalau kalian main DOT Saran gue kalian bisa Bisa pilih antara Yang tengah atau yang atas Tapi kalau kalian gak main DOT Kayak gue Kalian pilih yang tengah guys Soalnya yang tengah ini Setelah rekan tim menyerang target musuh Akan membuat target Memasuki status win sheer Nah jadi punya skill si sampo Serpal punya skill sampo Pokoknya apapun yang menyerang musuh Maka bakal dapet status win sheer Nah jadi kalian pilih bab yang tengah Kalau kalian gak punya party DOT Kayak Si sampo Atau si black swan Atau si kapka Oke Kalian pilih yang tengah Yang ini juga pilih yang tengah guys Yang si meko Sama si herta Pilih babnya yang tengah Nah jadi gitu aja guys Untuk tips and tricknya Carter lain Turu Turu semua Menurut gue Tapi gak tau sih Si Jing Liu gue belum coba di bawah Tapi tetep Jing Liu Ini boros skill Harus skill dulu Kalau ini mah tinggal Ulti-ulti Kuru-kuru Nigasana iwa Kelar guys Jadi kalian mending pake Himeko herta aja Nah kita bakal tes ya guys Apakah dengan party ini bisa Eject clear Let's go Nah untuk tips gameplay ya guys Sebelum login dan bermain Pure Fiction Kalian minta doa ibu terlebih dahulu Agar dilancarkan Dalam Menyelesaikan Pure Fiction ya guys ya Jangan lupa Minta doa ibu Sentangan Langsung ya guys ya Nah kita langsung Jagergen Serpal guys Sudah Melakukan teknik-teknik Kanuragan Let's go Nah aman nih guys ya Nah ini jangan dulu Kasih Ini guys Ultinya Ke si Serpal Jadi ntar aja dulu Kita normal take dulu Meninggoy ke mesinnya Ulti Nah ini Ruan Mei Ulti guys Set Jebret Disini kita skill Langsung ultimate guys Nah ini kita kasih lagi Si ultinya ke si Serpal Nah kalau kalian punya healer Huohuo Ini tuh lebih bagus guys ya Biar cepet ulti juga nih Serpal Uta spam nih Cuman gue gak ada Huohuo Cuman si jomok Si Luocca Jadi gue pake si Luocca guys Gak ada lagi guys Tapi kalau kalian punya boci Luohuo Lebih bagus sepertinya Oke gue hajar dulu yang ini Biar langsung meninggoy Oke kita skill Serpal ya guys ya Skill langsung ultimate Meninggoy Oke good Dapet 9.000 ya guys ya Nah kita normal attack aja dulu Normal attack Kita skill aja guys Skill Kita skill Serpal guys Oke dapet 10.000 ya guys ya Kita skill dulu Nah ini ya Kekuran Harmoni malah ngebab-ngebab guys Kalau enaknya party di bawah itu Dia Ini terus guys Ulti terus Ada serangan lanjutan Nah ini gak ada serangan lanjutan Gak enak banget Pokoknya ini boros Paling Mentok-mentok dapet 20.000 guys Ini guys asli ya Nah ini guys Jangan lupa kalau ada trotter guys Gue lupa ngasih tau udah Ini kalau ada trotter Dibunuh duluan ya guys ya Soalnya poinnya bakal lebih gede Jadi kalau apapun yang terjadi Ada trotter muncul Langsung dibunuh terlebih dahulu guys Ingat guys itu Trips and tricknya guys Trotter dibunuh terlebih dahulu Ya kita target Cuman dapet 20.000 disini guys ya Partinya goreng Gak ada DOT Nangis pojokan Nah ini trotter guys Jangan sampai lepas guys Ingat Trotter jangan sampai lepas guys Ya Jangan terlalu gegabah Melepas trotter Poin hilang guys Set Genjrengken puh Minggoy kemesinnya Tinggal normal tag Oke kita skill Ulti Serpal Nah ini sebenernya Jangan do skill nih Blunder gue guys Blunder Ini skill aja Udah dah skill Ulti Daripada Gapet Cuman dapet 20.000 Guys ini mah guys asli Udah Disini mentok guys Udah nangis pojokan guys Udah guys Dapet 20.000 Liat Tapi yang disini guys Carry the game Asli bro Nah disini kita keluarin dulu Himetrot Erta Di Pela Let's go boy Pokoknya ini Carry para guys Kalo kalian ada party ini Wajib dipake ya guys Set Ultimate Pela buh Sembarangan Nisrobot Normal attack aja Skill Ultimate Cepret Cepret Kumpaman Nigasana Anjir Kudu 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 Gila aja guys Ketengah Ultimate Langsung Dajelas Bakar Bo Nigasana Anjir Meninggoy Udah 30.000 Lagi guys Carry the game Gila sih Ini Gila Ini Gila Nah ini Trotter Jangan lupa Apapun yang terjadi Trotter Harus dipenggal Dulu Jangan lupa Si Trotter Dipenggal Terlebih Dahulu Adio Nih Cepret Nigoy Kemusin Anjir Anjir Emang combo The best Trotter Nangis Pojokan Nih Puh Tuh Guys Trotter Nangis Pojokan Guys Boom Nigasana Wah Anjir Nah ini Langsung Si Argentoy Jangan lupa Ini Puksuan Gue Sekil Ini Belum Sekil Puksuan Bos Kio Wah Ngebab Bunga Bahaya Si Jomok Nih Bahaya Si Jomok Nih Puksuan Eh Puksuan Dulu Puksuan Dulu Guys Puksuan Ini Belum Multi Belum Skill Anjir Dimana Puksuan Bro Wah Di bawah Ini Wess Argentoy Jahat Wess Jomok Wess Wah Gak Bener Guys Multi Dulu Hime Trot 40.000 Ya Guys Masih Ada Sisa Dua Tuh Minggoy Kemus Nih Minggoy Wess Sembarangan Jomok Eh Skill Dulu Kali Ya Boom Normal Take Aja Wess Ngebab Bunga Mawar De Yess Tapa Mawar Bro Wess Waduh Bahaya Wess Waduh Ngesil Lagi Puh Oke Kita Normal Take Aja Guys Ya Puksuan Ini Enak 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 Buat Ngancurin Ininya Guys Tadi Kan Ada Shield Sudah Hancur Sekarang PLA Ulti Dep Down Dulu Guys Si Meko Sama Si Herko Udah Ready Ulti Nih Set Nigasana Yua Kuru Kuru Langsung Ulti Meninggoy Kamusun Neo 45.000 Langsung Boy Set Jepret Gumpuh 45.000 Ayo Bisa Yuk Bisa Yuk Bakar Boy Anjay Counter Attack Bro Nah Ini Makanya Pakai Sen Energy Lumayan Guys Counter Attack Itu Bisa Langsung Penuh Biasanya Energinya Skill Dulu Gasi Nigasana Yua Kuru Kuru Meninggoy Kamusun Meninggoy 48.000 Guys Aman Tahan Tahan Skill Dulu Boss Yuk Oke Kita Normal Attack Dulu Nah Udah Siap Ulti Guys Kita Puksuan Dulu Soalnya Ngancurin Shield Ini Ada Shield Sama Puksuan Nah Disini Sekarang PLH Ulti Langsung Hancur Langsung Himeko Ulti Yuk 50.000 Bisa Yuk Oke Lumayan Ada DOT DOT Nya Guys Nama Nama Poin Oke Langsung Keluarin Health Jangan Banyak Lama 50.000 Yuk Bisa Yuk Guys Diga Sanai Yua Oke Guys Ronde Terakhir Normal Attack Boom Sat Waduh Mesil Bahaya Nipu Counter Dulu Biar Dapet Energy Cakep Oke Kita Ulti Waduh Sayang Sih Kalo Ini Ulti Gap Apalah Udah Nanggung Guys Normal Attack Aja Tap Down Normal Attack Ulti Si Swan Oke Mantap Kuru Kuru Let's Go Boy Wey 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 Wah Ngesil Ngesil Lagi 57 Ribu Guys Perjuangan Belum Berakhir Rimeco Ulti Dulu Tadi Udah Depdown Ya Let's Go Boy Erta Ulti Guys Set Lagi 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 Kurang 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 Bro Carry The Game Guys Ini udah Pasti Bulsar Slow Slow Kuru Kuru Carry The Game We make Trot Lagi 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 Kuru Kuru We make Trot Dur 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 Ulti Pelak Boy Niggasanai Tuh Guys 60.000 Pas Banget Gila Si Epic Kombo Ya guys Carry The Game Gila Ini emang Gila Kombo Yang ini Asli Yang atas Tadi Cuma 20.000 Emang Beban Asli Gak ada DOT Asli Yang di atas Gak ada DOT Beban Parah Asli Makanya Dicarry Sama Himeco Herta Jadi Kalau Kalian Gak Punya Parti DOT Cobain Parti Yang Gue Udah Pake Barusan Guys Nah Gue Bakal Spill Build Nya Kayak Gimana Guys Jadi Kalian Bisa Lihat Nah Untuk Build Sendiri Gue Bakal Set Disini Guys Jadi Kalian Bisa Tiru Meskipun Relic Gue Emang Ampas Ampas Untuk LC Gue Disini Serval Pakai Erudition Senjata Pom Terus Ini Trash Nya Udah Mentok Terus Relic Nya Juga Kayak Begini Kureng Asli Kureng Ini Cuman Startnya Lumayan Speed Nya Lumayan Terus Ininya Jangan Lupa Pake Energy Regeneration Rate Biar Cepet Ulti Terus Eidolon Kayak Begini Skill Untuk Tingyun Gue Disini Pake Senjata Bintang 3 Trash Mentok Relic Nya Kayak Begini Speed Nya Dapet Segini Attack Nya Dapet Segini Untuk Eidolon 4 Untuk Ciruan Mei Senjatanya Tingyun Terus Disini Udah Mentok Relic Nya Kayak Begini Gue Dapet Break Epec 143 Gak Memenuhi Syarat Juga Kuring Terus Eidolon Nya 0 Untuk Si Luoca Disini Gue Pake Senjatanya Si Apa Ini Lupa Lagi Si Link Ini Soalnya Epec Bagus Biar Cepet Ulti Juga Senjata Natasya LC Natasya Nah disini Gue Segini 8889 Terus Disini Dapet Speed 144 Udah Lumayan lah Ini Buat Healing Terus Bantu Ngebrick Juga Guys Nah Kita Bakal Ke Partinya Si Imeko Nah Untuk Build Parti Imeko Disini Gue Pake Lycon Serpal S1 Ya Kureng Sumpah Ini Mending Make Pom Pom Terus Untuk Trash Udah Mentok Relic Nya Kayak Begini Guys Dapet Stat Kayak Gini Untuk Eidolon Nya 0 Nah Ini Sebenernya Kalian Bisa Pake 2 Fire 2 Hex Per Space Cuman Gue Agak Ada Jadi Ini Pelangi Aja Yang Penting Subsat Critrade Ada CDM Nah Terus Untuk Si Herta Disini Gue Pake Senjata Lycon Herta Disininya Gak Mentok Trash Terus Ini Masih Ampas Sumpah Ini Udah Gak Ada Lagi Ulti Terus Eidolon Nya Kayak Begini Terus Sumpah Disini Gue Pake LC Resolution Shine Trash Nya Kayak Begini 12 12 Relic Nya Kayak Begini Biasa Pelangi Yang Penting Substat Speed GG Eidolon Bugil Untuk Si Puxuan Gue Pake Weapon Nya Gepard Lc Nya Gepard Disini Gue 10 10 Relic Nya Kayak Begini Eidolon Kayak Begini Dapet Speed Nah Itu Untuk Build Nya Kalian Bisa Ikutin Oke Jadi Gitu Untuk Videonya Semoga Bisa Membantu Kalian Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Kalian Tinggal Komen Aja Di Kolom Komentar Nah Jangan Lupa Di Tengah Tombol Subscribenya Agar Kalian Dapet Black Swan 10 Kali Pull Saja Nah Terus Kalau Kalian Yang Mau Top Up Jangan Lupa Top Up Nya Di Gesek 619 Harga Murah Aman Dan Terpercaya Terus Kalian Mau Joki Rawat Akun Hongkai Star Rail Genshin Impact Dan Lain-lainnya Kalian Langsung Aja Contact Gesek Joki Disana Banyak Joki Joki Pro Player Yang Bisa Membantu Kalian Untuk Mengurus Akun Akun Game Kalian Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you next time I miss you Even though I know